Louis Mila bisa menjadi oksi pelatih asing baru Semen Padang FC. Pusai mengalami kekalahan atas Malut United dengan skor 2-1 pada pekan keempat BRI Liga 1, Semen Padang FC langsung bergerak cepat dengan mendepak pelatih kepala mereka yang sudah menangani tim berjulukan Kabau Sirah ini dalam empat laga awal di Liga 1 Indonesia Henry Susilo, resmi dipecat oleh manajemen Semen Padang, sehingga pihak manajemen sedang memantau sosok pelatih baru. Dipecatnya Henry Susilo dari kursi pelatih Semen Padang, bukan tanpa alasan, eks pelatih Persiraja Banda Aceh ini gagal membawa Semen Padang bersaing di papan tengah kelas Semen Liga 1, di mana klub promosi dari Liga 2, Semen Padang hanya mampu meraih satu kemenangan dan tiga kekalahan dalam empat laga awal yang membuat mereka saat ini berada di zona degradasi, dengan koleksi tiga poin. Beberapa pelatih sudah dikaitkan dengan Semen Padang FC, bahkan sebelum Henry Susilo di depak, salah satunya ialah pelatih mahal, eks Persija, Thomas Doll, namun, Semen Padang bisa saja mendatangkan pelatih asing lain, yang kualitasnya juga sama dengan Thomas Doll, dan sudah mengenal baik sepak bola Indonesia juga. Nama Luis Mila, bisa dipertimbangkan oleh manajemen Semen Padang, eks pelatih Persib Bandung ini, bisa menjadi opsi terbaik bagi klub berjulukan Kabau Sirah, wajar saja, secara jam terbang, Luis Mila bisa dikategorikan, sebagai pelatih asing Great A selain pernah menangani Persib Bandung, Luis Mila juga pernah menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Sehingga secara kultur, Luis Mila sudah mengetahui apa yang dibutuhkan untuk sepak bola Indonesia, andai bergabung dengan Semen Padang FC, patut kita nantikan, siapakah sosok pelatih baru Semen Padang, pengganti Henry Susilo.